Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah meninjau pos pengamanan dan cekpoin operasi ketupat tahun 2020 di Sare dan Andegalong Aceh Besar Rabu 29 April 2020 Ramadan tahun ini berbeda kita menjalannya di tengah wabah virus corona petugas pun harus bekerja lebih ekstra hati-hati dan semua posko tentu harus mengikuti protokol kesehatan kata Nova di antara petugas yang berdinas di pos pengamanan dan cekpoin adalah polisi, TNI, Satpo, PP petugas kesehatan dan petugas perhubungan kepada mereka Nova menyerahkan bantuan sebagian bahan pokok untuk dibawa pulang Nova menginginkan kebutuhan keluarga saat mereka berdinas tetap terpenuhi Direktur Lalu Lintas Polda Aceh Diki Sondani mengatakan pihaknya memastikan semua penumpang di mobil angkutan umum yang melewati pos pengamanan dan cekpoin telah diperiksa sesuai dengan standar protokol kesehatan suhu tubuh penumpang juga akan diperiksa satu persatu bagi yang tidak memakai masker akan diberikan masker kata Diki sebelum diperiksa seluruh penumpang bakal diarahkan untuk mencuci tangan Diki menambahkan saat ini bus berbadan besar dari Sumatera Utara telah dilarang masuk ke Aceh hanya angkutan barang yang diperbolehkan masuk usai diperiksa Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar Anita mengatakan ada empat pos pengamanan dan cekpoin di wilayah Aceh Besar yaitu di Sare, Inginjaya, Sukamakmur, dan Lunga Di tempat-tempat tersebut, para petugas memeriksakan kondisi seluruh penumpang angkutan umum sebelum diizinkan melintas Ya, kita dalam bulan Ramadan itu rutin bersama Polda dan Kodam dan stakeholder terkait kan membuat POSCO Polda sendiri ada namanya operasi ketupat rencong Nah, rutin setiap tahun kita meninjau POSCO Nah, tahun ini memang kan spesial karena Ramadan kita, kita jalani dalam suasana COVID-19 wabah coronavirus Nah, sehingga ada plusnya hari ini semua POSCO harus mengikuti protokol kesehatan saya harus cek itu saya pastikan masker, alat cuci tangan, wastafel kemudian hand sanitizer kemudian perlengkapan lain di POSCO yang lebih lengkap dari biasanya dari kondisi normal sehingga kawan-kawan dari Pemkap, Puskesmas, TNI, Polri, Polres Odim itu bisa menjalankan tugasnya dengan tenang dan keluarga yang ditinggal di rumah juga bisa terpenuhi kebutuhannya ini saya memastikan itu nah, hari ini ke Sarek nanti ke Anagalong kemudian besok insya Allah ke Lokngak sebagai sampel yang saya lihat sementara pejabat lain melihat POSCO-POSCO di tempat lain selamat menikmati 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 selamat menikmati